Halo, selamat datang di Terjemah Hinduk. Kali ini kita menerjemahkan buku Bosa Inggris kelas 9, halaman 213. Nah, ini dia. Tabal di bawah menunjukkan kepada kalian bahwa masing-masing kata kerja mempunyai 4 bentuk yang berbeda. Dan kalimat pasif digunakan dalam bentuk kata kerja pada kolom terakhir. Nah, ini dia. Jadi, untuk kolom terakhir menggunakan ini. Ambil seluruh kata kerja yang telah kamu pelajari dalam bab ini. Dari teks pertama hingga teks terakhir. Masukkan ke dalam tabel dan buatlah keempat-empat bentuknya itu. Jadi, kalian cari kata kerja yang... Apa saja kata kerja yang telah kamu pelajari dari awal bab. Menjadi dari halaman mana ini? Nah, dari sini ya. Dari sini. Nah, ini made. Ya. Marinade. Skewer. Ya. Grill. Serve. Ambil semuanya itu. Ya. Masukkan dalam tabel. Mungkin bisa kamu buat seperti... Apa namanya? Yang tabel terakhirnya dulu dibuat ini. Baru dibuat pastennya atau presentnya. Seperti made. Ya. Tadi kan ada made. Nah. Dibuat di pasifnya ini dulu. Barulah dibuat... To infinitive. Present tense-nya. Dan bentuk pas. Baru... Terjemahkan nanti. Ya. Tulis tangan. Hasil kerja kamu itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna atau arti dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Ketika kamu menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Jadi, kalau kamu menuliskan ini, kata-kata made misalnya. Kamu buat. Kamu sedang menulis itu, ucapkan made. Nah. Seperti itu. Kalau made... To made. Nah. Present tense. Made. Past tense. Past made. Marinate begitu juga. Marinated. Marinated. Marinate. To marinate. Nah. Seperti itu. Ini gunanya untuk menghafal ya. Biar kamu hafal kata-katanya. Pergunakan kamus. Jadi, setelah kamu buat. Kalau bisa, kamu buat artinya di sebelah kanan ini. Ditambah, kamu tambah, tabelnya satu lagi. Buat artinya apa. Jika ada masalah, silakan tanya ke guru. Ini guru yang ngomong. Maka, comes to me. Beberapa contoh telah dibuatkan. Nah. Pertama, salin contoh tersebut. Nah, ini dia. Sudah dibuatkan enam kata. Tumek, marinate, skewer, grill, serve. Nah, sampai ke bawah. Lengkapi ke bawah semuanya. Nah, saya sudah mendapatkan bocoran ya. Bocoran. Nah, ini dia. Nah, ini dari saya cari. Ini dia catatannya. Nah, kita terjemahkan ya. Tumek, membuat. Marinate, ya. Mengasinkan. Ya, ini mengasinkan. Skewer. Artinya, menusuk sate. Ya, berbentuk susuk sate. To grill. Memanggang. Kalau grill, kalau dalam bentuk passive voice. Dipanggang, ya. Jadi, terjemahan di sebelah kanan ini. Kamu buat dalam bentuk bahasa Indonesia. Apa? Kata kerja. Kata kerjanya aja, ya. To grill tadi, ya. Memanggang. Ya. Serve. Menyajikan. Atau melayani. To fill. Ya. Mengisi. Ya. Mengisi. To warp. Ya, membungkus. Ya. To secure. Mengamankan. Aman. To cook. Memasak. Ya. Mix. To mix. Mencampur. To boil. Mendidihkan. Ya. Jadi, di rebus. To deep fry. Ya. Digoreng. Goreng. Ya. Goreng. Fine. Menemukan. Flavor. Eh. Rasa. Atau membumbui. Membumbui. Ya. Shape. Membentuk. Membentuk. Dry. Kering. Give. Memberi. Call. Memanggil. Wear. Menggunakan. Atau memakai. Ya. Drip. Menggantung. Ya. Menggantungkan. Explain. Menjelaskan. Maaf. Explain. Menjelaskan. Hang. Menggantung lagi. Paint. Mewarnai. Atau melukis. Ya. Embroider. Embroider. Menyulam. Cuff. Mengukir. Decorate. Menghiasi. Atau menghias. Use. To use. Menggunakan. Ya. To sell. Menjual. Ya. To know. Mengetahui. Atau tahu. To punch. Melubangi. Ya. To play. Bermain. Atau memainkan. Nah. Itulah terjemahan dari halaman seratus. 213. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada teman dan guru. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.